Aku ngantuk banget. Aku harus mengalihkan perhatianku. Permain karet sangat cocok untuk ini. Oh, enaknya. Dan aku bisa main gelembung. Benar. Aku juga mau makan permain karet. Tapi satu tidak cukup untukku. Jadi gelembungnya akan semakin besar. Wah, apa yang terjadi di sini? Guys, ini pasti waktu yang tepat. Wow, ada banyak banget. Oh ya, tentu saja ada banyak. Dan itu belum semua. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu gelembung besar. Wow. Oh, apa yang terjadi? Di mana kita? Selamat datang di Multi The Food. Sial. Aku cuma dapat satu burger. Ini tidak adil. Dan aku punya sepuluh dari mereka. Wow. Zack, lihat. Berapa banyak burger yang dimiliki Quentin. Oh ya. Aku jauh lebih beruntung dari kalian semua. Itu sudah jelas. Oh, ada banyak banget di sini. Bagus. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Tapi yang kurang beruntung, mulai duluan. Zack, kamu yang pertama. Wah, ini jelas tidak cukup untukku. Baiklah. Aku akan mencobanya. Dan menikmati semua burgernya. Oh, lihat. Ini enak banget. Aku harus makan dengan cepat. Oh, jangan lihat burgerku. Aku tidak perlu melihatnya. Karena aku sudah makan semuanya. Nah, akhirnya. Oh, aromanya luar biasa. Tapi kenapa aku membuang waktu untuk makan burger satu per satu? Aku lebih suka membuat satu burger besar dan menumpuknya seperti ini. Akan jadi benara burger yang sangat enak. Kalian akan melihatnya. Sudah siap. Aku yakin itu akan jadi burger yang sangat lezat. Kalian setuju, kan? Oh, guys, maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu kotor. Permintaan maaf tidak diterima. Oh, ayolah. Aku hanya ingin cepat makan burger. Ya, sepertinya kamu sangat menikmatinya. Apa yang kamu lihat, Quentin? Kamu bisa mulai makan burgermu. Oh, itu mudah. Sekarang akan menunjukkan padamu apa itu burger yang tinggi. Lihat. Ini sudah mulai. Oh, lihat saja ini. Sebuah menara burger yang lezat. Oh, ya. Oh, aku harap ini tidak akan jatuh. Ini adalah menara yang sangat tinggi. Oh, ya. Itu keren banget. Dan ini semua adalah karyaku. Oh, tidak. Berhenti. Jangan ini. Jadi gimana, Quentin? Burgernya enak? Siapa yang bisa makan satu permen ini? Dan aku dapat sepaket penuh. Sepaket? Aku punya seember besar permen. Oh, ini bahkan dilihat seperti segunung. Oh, aku senang banget. Quentin, apa yang kamu lihat? Kamu harus makan permenmu duluan. Aku tahu bagaimana meregangkan kesenangan. Garpu dan pisau akan membantuku dengan ini. Nah, mari kita mulai. Nah, kita potong setengah. Oh, ini sangat lezat. Ayo, lebih cepat. Kami sudah menunggumu. Oke. Oke, baiklah. Aku hampir selesai. Oh, ini enak banget. Molly, sekarang giliranmu. Akhirnya, aku punya ide betapa keren dan cepatnya makan semua yang manis-manis ini. Yang harus aku lakukan adalah memakai sedikit magic. Guys, lihat. Aku sudah hampir siap. Nah, sudah, aku selesai. Itu keren, kan? Kalian setuju? Oke, aku setuju. Itu tadi keren banget. Nah, sudah waktunya aku makan segundung permen yang besar ini. Kita harus mempercepatnya. Ini enak banget. Aku akan melakukan sesuatu agar ini selesai lebih cepat. Dan aku tahu apa yang bisa membantuku. Aku akan melelehkan semua coklatnya jadi satu ember besar. Oh, lihat itu. Itu sangat cepat. Dan dia meleleh dengan bagus. Sek, apa yang kamu lakukan? Dengan bantuan pengerik rambut, aku mengubah permen jadi satu ember penuh berisi coklat cair. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Aku ingin minum semuanya sekaligus. Oh, tapi sekarang embernya terlalu berat. Molly, bisakah kamu membantuku? Apa yang tidak akan kamu lakukan untuk temanmu? Wow. Iya, itu sangat berat. Molly, hati-hati. Itu berlebihan. Ya, aku jadi lengket dan kotor. Tapi sangat enak. Apa kamu mau juga? Itu, silakan. Kali ini aku beruntung. Tapi aku tidak. Apa yang harus aku lakukan dengan tumpukan cabai ini? Tumpukan? Lihat berapa banyak yang aku dapatkan. Guys, gadis yang beruntung ini akan maju duluan. Yaitu aku. Hei, mau kemana kalian? Duduk sini. Apa yang membuatku bahagia? Kamu harus makan duluan. Baiklah. Makan lebih cepat itu lebih baik. Oh, ini sangat pedas. Di mana airku? Hei, guys. Ini tidak lucu. Aku mohon. Oh, tolong memberikan airnya. Oh, akhirnya. Oh, ya. Aku sudah merasa lebih baik. Lelucon apa itu tadi? Sekarang aku akan tertawa saat kalian menikmati cabainmu. Zack, kamu yang pertama. Semoga setelah itu tidak terjadi kebakaran yang mematikan di dalam ruangan ini. Oh, aku sangat takut. Aku harus makan ini secepat mungkin. Zack, mau kemana kamu buru-buru? Wah, sekarang aku mengerti kenapa Molly minta air begitu banyak. Oh, ini sangat menyeramkan. Kamu sudah selesai? Oh, ya. Atau tidak? Oh, ini mengerikan. Airnya tidak membantuku. Quentin, Zack butuh air sekarang. Kita harus memberikan itu padanya. Zack, ambil ini. Makasih, teman. Sekarang akan lebih mudah bagiku. Oh, ya. Ini sedikit lega. Bagaimana aku bisa makan ini jika aku tidak punya air? Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku takut. Oh, ayolah temanku. Baiklah. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mulai memakannya. Yang penting adalah kecepatan. Sepertinya aku belum merasakan apapun. Quentin, kenapa kamu buru-buru? Karena aku ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh, tidak. Aku tahu itu akan berakhir buruk. Astaga, aku suka trompet. Tapi aku cuma punya segala itu foto. Dan aku punya seluruh paket. Aku juga punya sepaket. Tapi milikku jauh lebih besar. Hei, jangan berpikir untuk menyentuh trompetku. Kamu belum makan milikmu. Oh, dasar pelit. Oke, Molly. Berhenti merengek. Trompetmu sedang merunggu. Oh, kalau memperhatikan, itu sangat mirip dengan hidung runcing. Atau lidah. Oh, iya. Selain itu, lidahnya sangat enak. Sayang sekali, dia cuma satu. Jangan sedih. Kamu bisa bahagia untuk temanmu, Molly. Yaitu aku. Oh, ada banyak banget yang menungguku. Mereka tidak hanya terlihat seperti moncong dan lidah. Tapi juga terlihat seperti cakar yang tajam. Oh, iya. Seperti yang dikatakan Molly, itu sangat enak. Sayang sekali, mereka itu milikku. Dan aku tidak akan berbagi dengan siapapun. Molly, lihat ini. Aku punya banyak. Jangan menetapku seperti itu. Lihat, Zack masih punya banyak. Oh, tidak. Aku sendiri belum pernah mencoba sukuan lezat ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk menikmatinya. Mari kita lihat. Wow, ini sangat banyak. Oh, apa kamu pernah berpikir bahwa kamu bisa membangun sesuatu yang menarik dari terumpet ini? Dan aku punya ide yang sangat cemerlang sekarang juga. Kalian akan melihatnya. Nah, mari kita bikin kastil sungguhan. Kita mulai dengan sentuhan kecil. Nah, itu dia. Mari kita mulai membangun. Nah, itu sangat keren. Aku bisa membangun sambil makan. Wow, Zack. Kamu pria yang hebat. Oh, ini sangat keren. Kamu hebat. Bravo. Makasih. Aku melakukan yang terbaik. Tapi sekarang saatnya naga jahat menghancurkan kastil ini. Nah, sekarang dia akan menyerang. Oh, aku adalah naga yang seram. Oh, ini sangat enak. Zack, itu pertunjukan yang hebat. Iya, sangat menarik. Kamu hebat. Oh, ya. Makasih banyak. Aku dilahirkan untuk memainkan peran ini. Pizza? Ini keren abis. Ini adalah hidangan favoritku. Wow, lihat. Bahkan ada kejunya. Itu harus diparut dan ditambahkan ke pizza. Kamu hebat, Jess. Aku yakin keju bikin pizza ini lebih enak. Oh, ya. Ini luar biasa. Bisakah kamu lebih cepat? Aku juga lapar. Maaf, Andi. Tapi sekarang giliranku. Aku dapat sepotong keju yang lebih besar. Lihat betapa indahnya dia di atas pizza. Itu sudah pasti. Aku ngiluh melihatnya. Lihat itu, Andi. Aku serangkan kamu jangan melihat bagaimana aku makan. Tapi itu tidak bisa dihindari. Andi, aku punya kebar baik. Kejemu ada di sini. Sekarang aku akan menggosoknya di atas pizza. Lihat ada banyak banget. Bagian ini tidak pernah berakhir. Aku sudah lelah. Porsi besar ada kekurangannya juga. Kami akan tidur sebentar. Aku juga mau tidur. Aku harus memulihkan diri. Ini kesempatan kita. Jess, apa kamu mengerti maksudku? Tentu saja. Cepat ambil pizza dan makan sebelum Andi bangun. Ini sama enaknya. Aku tidak bisa berhenti. Itu tadi makanan enak. Apa? Oh, tidak. Hanya satu permain karet? Oh, sedihnya. Porsiku terlihat lebih menarik. Tapi itu tidak sempurna. Inilah mimpiku yang sebenarnya. Wow, Zack. Kamu beruntung. Tapi lebih baik aku yang mulai. Sepertinya aku bisa melakukannya lebih cepat darimu. Mari kita lihat berapa banyak permain karet yang ada di dalam bungkusnya. Oh, tidak buruk. Cukup untuk memanjakan lidahku. Oh ya, rasanya enak banget. Jess, pipimu jadi bengkak. Kamu akan meledak. Oh, kenapa ini? Aku tidak bisa mengelembung. Jangan tertawa. Aku hanya perlu fokus. Oh, aku tidak sengaja memuntahkan permain karet. Oh, itu tepat ke arahku. Sekarang bawa pergi. Oh, tidak. Lihat apa yang terjadi dengan permain karetku. Ini mengerikan. Aku akan muntah sekarang. Aku tidak mau makan lagi. Aku yakin hal seperti ini tidak akan terjadi pada aku. Pertama-tama, aku akan membuang bungkusnya. Itu tidak akan berguna untukku. Nah, sekarang kita bisa mencoba. Apa itu semua muat di mulutmu? Jangan khawatir. Aku tahu cara menangani permain karet. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu membuangnya? Jadi aku bisa menangkapnya. Nah, seperti ini. Keren, kan? Oh ya, itu 10 dari 10. Saatnya untuk melatih rahang dengan benar. Ayo, cepat, Mary. Kamu pasti bisa. Sepertinya keberhasilan cuma terjadi pertama. Oh tidak, aku tersedak. Tolong. Kita harus menyelamatkannya, Zeke. Tidak, tanganmu berat. Jangan tolong aku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Permain mengenai dahiku. Ini mengerikan. Aku harus segera membersihkannya. Ini menjijikan untuk menyentuhnya. Menurutku biasa saja. Aku siap memakannya. Oh, itu mengerikan. Aku tidak bisa melihatnya. Ah, ini enak banget. Aku harap permain karetku tidak jatuh dimanapun. Oh, hampir saja. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Huh, untungnya. Aku jadi gugup. Tapi, gimana aku bisa makan permain karet sekarang? Ayo, kita coba lagi. Aduh, apa ini? Dari mana ikan ini berasal? Aku bilang aku tidak mau makan. Aku akan menemukan siapa yang melakukan ini. Dia akan dapat masalah. Oh, Zeke, hai. Kenapa kamu di sini? Aku ingin tahu siapa pemilik ikan ini. Oh, sepertinya aku tahu. Susie, ambil ini. Aku kembalikan padamu. Oh, ini tidak layak. Nah, itulah yang kamu dapatkan. Permain karet yang enak. Aku menemukan pelakunya. Sekarang aku bisa bersantai. Tapi, kemana permainku? Nah, di sini. Kami sisain satu. Oh, makasih banyak. Tapi, ini tidak membuat aku kenyang. Aku lapor banget. Saatnya menyegarkan diri. Aku punya sebatang coklat untuk ini. Bagus. Aromanya luar biasa. Kenapa cuma Mary yang makan? Aku juga mau. Itu coklat yang cantik, tapi kecil. Lihat, aku dapat beberapa biji sekaligus. Ini namanya keberuntungan. Kenapa kamu memasukkannya ke dalam mangkuk? Aku ingin mencarikannya. Kamu akan lihat. Ini akan jadi luar biasa. Menurutku, itu ide yang hebat. Aku tidak sabar melihat hasilnya. Sudah siap. Sekarang kita akan lihat semuanya bersama-sama. Wow, semangkuk penuh coklat panas. Ya, sangat nyaman minum pakai sedotan. Oh, enaknya. Aku tidak perlu usaha keras. Jess masih ada lagi. Keren. Makan dan minum dengan coklat? Ya, itu sangat lezat. Aku akan melihat porsi coklatku secepatnya. Oh iya, intuisiku tidak mengecewakan. Itu sudah ada di sini. Wow, ada banyak banget. Aku akan senang berada di posisi Andi. Kamu sudah makan coklatmu. Sekarang giliranku untuk menikmatinya. Dari banyak coklat, aku bisa membangun benteng. Wow, itu menakjubkan. Obin terakhir sudah terpasang. Bahkan aku sudah siap. Aku bisa mencobanya. Oh, ini hebat. Maaf, Andi. Tapi aku harus menghancurkan benteng manismu. Wow, coklatnya mendarat di bawah hidungku. Ya, baiklah. Kalian bisa makan. Kenapa cuma ada sedikit es krim di sini? Aku tidak suka. Dia terlihat menyedihkan di sini. Apalagi dengan ini. Oh, apa itu? Es krim terbesar yang pernah aku lihat. Ini hebat. Baiklah, aku mau duluan. Percayalah, itu tidak akan lama. Es krimnya cuma dikit. Aku bahkan tidak bisa menjilatnya. Oh, ini dia kutukannya. Aku tidak menyakai itu akan sangat sulit. Sudah, aku lolah. Saatnya memikirkan sesuatu. Oh, aku tahu itu. Putar saja es krimnya. Itu tidak bagus, Emma. Ya, tapi aku masih mendapat es krim. Nah, akhirnya aku bisa dapat ditahanku. Tapi itu tidak terlihat bagus. Baiklah, aku harus puas dengan apa yang tersisa. Ngamong-ngamong ini enak. Aku bisa menjilat es krim dan makan waffle. Keren. Ya, kamu memiliki selera yang aneh. Aku harus beradaptasi dengan keadaan. Aku senang. Sekarang aku bisa nyobain es krim juga. Emma, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba. Itu dilarang. Ini es krimku. Tapi itu sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Kamu sudah hampir makan semuanya. Cukup. Jangan sentuh es krimku lagi. Aku akan menanganinya tanpa bantuanmu. Oh ya, ini beneran enak. Aku tidak tahu mana yang paling aku sukai. Ngomong-ngomong wafelnya juga luar biasa. Aku akan mengingat ini. Berhenti berantem, guys. Hidup itu indah. Lihat saja hadiah yang dia berikan pada kita. Es krim ini berat banget. Aku hampir tidak bisa menahannya. Ayo makan dengan cepat, Susie. Kamu benar, Quentin. Makin banyak aku makan, semakin mudah. Kalau gitu, kamu bisa minta bantuanku. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu buru-buru. Aku akan menikmatinya. Oh, lezatnya. Setiap bola itu unik. Oh, enak banget. Sayang sekali. Kau hanya mencoba satu rasa. Oh, aku kedinginan. Ada apa dengannya? Hei, Susie. Apa kabar? Oh, jariku beku. Kita harus menghangatkannya. Aku tahu apa yang bisa membantu kita. Nyalakan udara panas. Oh ya, hangatnya. Aku merasakan tubuhku lagi. Makasih banyak. Kalian adalah teman sejati. Oh, itu benar. Kami adalah tim. Bisa jadi menakutkan. Hot dog? Oh, itu keren. Milikku terlihat sangat kecil dibanding milikmu. Itu sudah pasti. Lihat apa yang Mary punya. Hot dog terbesar yang pernah aku lihat. Aku harap porsiku sedangnya punya rasa yang luar biasa. Oh ya, itu bagus. Kamu benar, Jess. Nah, sekarang kamu andi. Aku sudah siap. Kamu sangat ceroboh. Ini bukan salahku. Hot dognya sendiri berantakan. Aku tidak mau makan satu roti. Sesuatu harus dilakukan untuk menghindari kegagalan yang sama. Ya, kamu punya waktu yang sulit, Mary. Tidak apa-apa. Aku menemukan jalan keluar. Aku harus membeli roti yang lebih besar agar semua sosis muat di sana. Oh, enaknya. Itu jenius. Kenapa aku tidak memikirkan itu dari tadi? Bravo. Kami bangga padamu. Makasih banyak. Porsi besar dan kecil, enak dan tidak terlalu. Hidup memang kadang tidak terduga. Yang penting jangan menyerah dan terus bergerak untuk maju. Kami harap kamu beruntung dan kita akan bisa ketemu kembali. Sampai jumpa.